Bangau Sakti Jilid 39. Tentunya padri itu mendapat hukuman, maka langsung kabur, kantanya Pek Yun Hui. Dugaan nona Pek Salahian Chengtot yang menggelengkan kepala, yang jelas padri itu memang kembali ke kuil Siauling, namun sama sekali tidak menemui ketua Siauling, Ku In Sian Su, bahkan juga tidak pernah membaca doa. Padri itu seperti kesurupan, setiap hari cuma berjalan mondar-mandir sambil mengoceh tanpa sengaja sepasang kakinya membawa dirinya ke ruang sembahyangan, padri itu terus mengoceh di luar langit masih ada langit, di luar orang masih ada orang, obcehannya membuat seorang pria yang sedang sembahyang langsung menyahut apa yang disebut langit. Apa yang disebut orang sahutan itu membuat padri tersebut tersentak sadar, dan segera pergi. Kenapa sahutan itu membuat padri tersebut pergi tanya B.E. Kun Bu tidak mengerti. P. Louis Yang Jin berkepandaian tinggi, pelajaran Buddha pun sudah dalam, jawab Hian Cheng To Tiang, sebelum pergi, padri itu masih sempat mendengar pria itu berkata, Langit adalah langit, orang adalah orang, langit itu kosong, orang berisi berbagai pikiran langit kosong tapi tinggi tak terukur orang dapat mengosongkan pikiran, berarti dapat mencapai kesempurnaan setelah mendengar itu. P. Louis Yang Jin tertawa panjang, lalu meninggalkan kuil Xiao Lim. To Tiang Pek, Yun Hui tampak bingung, bukankah tadi To Tiang bilang padri itu berangkat ke Lem Hai dan berhasil memperdalam ilmu silatnya? Tapi kenapa? Setelah Pek, Louis Yang Jin pergi, ketua Xiao Lim pun mengutus beberapa muridnya untuk mencarinya, ujar Hian Cheng To Tiang. Apakah para murid Xiao Lim itu berhasil menemukan jejak padri itu? Tanya B. E. Kun Bu. Kun Bu Hian Cheng To Tiang tersenyum, tahukah engkau berapa lama para murid Xiao Lim mencari padri itu? B. E. Kun Bu menggulengkan kepala. Hampir 20 tahun, namun selama itu tiada kabar beritanya, Hian Cheng To Tiang memberitahukan. Kalau begitu, kenapa kemudian bisa tahu padri itu berada di Feol Hong Tu di Lem Hai tanya Pek, Yun Hui heran. Dua tahun kemudian, ketua Xiao Lim meninggal sebu ion setelah ketua Xiao Lim meninggal mendadak muncul seorang gadis cantik jelita menyatakan ingin bertemu ketua Xiao Lim, Namun gadis itu ditahan tidak boleh masuk, sebab kuil Xiao Lim memang melarang para padri melayani tamuanita, gadis itu segera menyerahkan sepucuk surat, tapi para padri itu tidak mau menerimanya, maka gadis tersebut sangat gelusar dan terjadilah pertarungan sungguh di luar dugaan, para padri itu tidak mampu melawan gadis tersebut. Ketua Xiao Lim yang baru segera keluar gadis itu pun langsung menyerahkan surat yang dibawanya kepada ketua Xiao Lim yang baru, setelah membaca surat itu, barulah mengetahui bahwa gadis itu adalah murid Pek, Louis Yang Jering, Di dalam surat itu pun mengatakan bahwa padri tersebut berada di Feo Hong Tu di Lem Hai, maka ketua Xiao Lim mengutus beberapa muridnya berangkat ke sana, di saat itu pula, ketua Xiao Lim mengumumkan bahwa partai Xiao Lim dibagi menjadi Xiao Lim Utara dan Xiao Lim Selatan, Xiao Lim Selatan boleh menerima murid yang tidak mau jadi Huwes Hiu. Kalau begitu, kenapa pihak Feo Hong Tu disebut iblis di seberang laut tanya B.E. Kun Bu? Itu disebabkan generasi keempat telah menerima seorang murid wanita yang amat cantik, namun murid wanita itu berhati jahat, sehingga pulau Feo Hong Tu dijadikan pulau iblis. Sejak itu, pulau Feo Hong Tu pun putus hubungan dengan partai Xiao Lim. Partai Xiao Lim pernah mengutus beberapa murid handal untuk membekuk wanita iblis ilu, namun mereka semua gagal karena tidak mampu melawan wanita iblis tersebul. Hian Cheng Toti yang menambahkan, walau para murid wanita iblis itu tidak begitu jahat, namun pulau Feo Hong Tu tetap dicap sebagai pulau iblis. Kalau begitu, Pek Yun Hui mengernyitkan kening. Pihak Feo Hong Tu pasti masih mendendam partai Xiao Lim, karena para murid Xiao Lim pernah menyerbu ke sana, maka kalau Soe Peng Hai minta bantuan pada pihak Feo Hong Tu, aku yakin pihak itu pasti bersedia membantunya. Kini Toti yang telah menceritakan tentang Pitsia Kiong dan Feo Hong Tu, apakah masih ada iblis lain yang bermukim di seberang laut? Memang ada, Hian Cheng Toti yang mengangguk tapi itu cuma merupakan kabar burung. Benar atau tidak, aku tidak berani memastikannya. Kalau tidak salah, guru iblis itu juga berasal dari daratan tengah. Siapa iblis itu? Tanya Pek Yun Hui. Bolehkah Toti yang memberitahukan? Tentu, sebab semua itu menyangkut keselamatan rimba persilatan masa kini, maka aku harus menjelaskannya. Hian Cheng Toti yang meneguk minumannya, lalu melanjutkan iblis itu berasal dari partai Butong. Dia adalah Ching Ko Hong, ketua Butong masa itu mewariskan kepandayanya kepada Ling Net Ho, bukan pada Ching Ko Hong. Betapa gusarnya Ching Ko Hong, akhirnya dia meninggalkan gunung Butong, dia menetap di gunung Suat Ling San memperdalam ilmu silatnya, dan dia pun bersumpah tidak akan kembali ke daratan tengah. Benarkah Ching Ko Hong tidak kembali ke daratan tengah? Tanya B.E. Kun Bu yang tertarik akan cerita itu, sebetulnya Ching Ko Hong memperdalam ilmu silatnya. Tujuannya adalah bertarung dengan Ling Net Ho. Akan tetapi, 10 tahun kemudian, kepandayanya telah mencapai tingkat yang amat tinggi, justru membuatnya tiada ambisi lagi. Ching Ko Hong khawatir ilmu silatnya tiada yang mewarisinya, maka dia pun menerima dua orang murid. Siapa sangka, kedua muridnya akhirnya berubah sepasang iblis yang amat ganas. Kedua murid Ching Ko Hong pernah memasuki daratan tengah? Tanya B.E. Kun Hui. Pernah, mereka berdua ke gunung Butong dengan maksud ingin bertanding dengan Ling Net Ho, namun mereka terlambat karena Ling Net Ho telah meninggal. Ling Net Ho punya seorang putri angkat bernama Ling Buki. Ketika kedua murid Ching Ko Hong sedang bertanding dengan ketua Butong, gadis itu pun memunculkan diri melawan kedua murid Ching Ko Hong. Sungguh diluar dugaan, kedua murid Ching Ko Hong justru jatuh hati pada gadis tersebut, belum bertanding. Mereka berdua segera memengalkan gunung Butong kembali ke gunung Suat Ling San. Dan bagaimana Ling Buki itu, tiada seorang pun tahu. Seratus tahun kemudian, di daratan tengah muncul seorang Tabib Sakti, beliau pergi mencari rumput obat, tanpa sengaja memasuki gunung Suat Ling San. Namun Tabib Sakti itu dipukul orang di gunung Suat Ling San, sehingga nyawanya nyaris Mi Iayang. Tabib Sakti itulah yang menceritakan tentang Suat Ling San yang merupakan sarang iblis. Siapa Tabib Sakti itu tanya Hian Cheng To Tiang? Dan siapa pula iblis yang bermukim di Suat Ling San? Tabib Sakti itu adalah guru Sawokong Gie, jawab Hian Cheng To Tiang. Sejak pulang dari gunung Suat Ling San dalam keadaan luka parah, sejak itu pula Tabib Sakti tersebut sama sekali tidak mau membicarakan ilmu silat, bahkan juga tidak mau mencampuri urusan rimba persilatan beberapa tahun kemudian, Tabib Sakti itu pun meninggal setelah Tabib itu meninggal, tersiar pula berita tentang iblis yang bermukim di gunung Suat Ling San. Kalau begitu, Sawokong Gie pasti berusaha minta bantuan pada para iblis itu, maka dia berani berniat muncul di rimba persilatan lagi, ujar Pek Yun Hui dan bertanya, To Tiang, apakah masih ada iblis lain? Mungkin ada, namun aku tidak mengetahuinya, sahut Hian Cheng To Tiang. Apa yang kubicarakan pada Kun Bu, mungkin To Tiang telah mendengar semua, ujar Pek Yun Hui. Agar tidak menimbulkan kecurigaan guruku, maka aku pun mengajak Kun Bu ke seberang laut untuk menyelidiki para iblis itu. Apakah To Tiang mengizinkan Kun Bu berangkat bersamaku? Aku tidak berkeberatan, namun kalian berdua harus berhati-hati dan cepat pulang, sahut Hian Cheng To Tiang, aku pun akan bermohon pada ketua partai Kun Lun, agar Kun Bu diterima sebagai murid Kun Lun lagi. Terima kasih, guru ucap B.E. Kun Bu, setelah urusan Soi Peng Hai Beres, Kun Bu pasti kembali ke gunung Kun Lun. Engkau selalu terjerat asmara, guru sudah tahu itu, ujar Hian Cheng To Tiang sambil menatapnya, maka engkau harus berhati-hati dalam hal itu, dan harus pula menurut pada Non Apek. Ya, guru B.E. Kun Bu mengangguk. Guru dapat berlega hati, karena engkau berangkat bersama Non Apek, ujar Hian Cheng To Tiang, namun Li Cheng Lon, adik seperguruanmu itu selalu ingat padamu. Guru harap engkau dapat membawa diri, jangan gampang tergoda. To Tiang tidak usah khawatir, Pak Yun Hui tersenyum, B.E. Kun Bu adalah pemuda yang selalu menjaga diri. Kau. To Tiang tidak menolak, aku undang To Tiang tinggal di Gua Tian Ki menemani adik Lon. Menurut aku, lebih baik kalian kembali ke Kuat Chong San untuk memberitahukan pada Non Aseo Tiap dan anak Lon, agar mereka tidak mengkhawatirkan kalian, usul Hian Cheng To Tiang. Aku memang bermaksud begitu, namun itu akan menyita waktu, ujar Pak Yun Hui, bukankah lebih baik To Tiang yang memberitahukan pada mereka, bahwa kami masih ada urusan lain, tidak begitu cepat pulang. Itu tidak jadi masalah, tapi bukankah akan mengecewakan Non Aseo Tiap dan anak Lon. Memang, namun demi mempersingkat waktu, kami harus segera berangkai kata Pak Yun Hui, sebelum berangkat ke seberang laut, kami akan mampir di Toan Hunia untuk menengok Soe Wee Hang, setelah itu baru menuju ke seberang laut. Baiklah, Hian Cheng To Tiang mengangguk para iblis di seberang laut amat tinggi kepandaian mereka, lagi pula licik, kalau kalian berdua terjadi sesuatu di seberang laut, Kera bagaimana memberi kabar padaku? Pak Yun Hui diam, tidak tahu harus bagaimana menjawab pertanyaan itu justru B.E. Kun Bu yang mengemukakan pendapat. Kakak, Sinhok Hian Giyok dapat terbang ribuan mil sehari, kalau kita terjadi sesuatu, bukankah dapat minta bantuan Sinhok untuk memberi kabar? Benar, Pak Yun Hui mengangguk kalau begitu, kita harus mengajak Sinhok menemani kita. Bagus, Hian Cheng To Tiang tersenyum. Kini hari sudah hampir terang, agar tidak membuang waktu, lebih baik aku berangkat sekarang menuju Kuat Chong San. Selamat jalan, To Tiang ucap Pak Yun Hui. Selamat jalan, guru ucap B.E. Kun Bu. Setelah Hian Cheng To Tiang pergi, Ah Liok, Jongos tua itu pun muncul lalu menghalang, hampiri B.E. Kun Bu. Cuan muda mau sarapan pagi tanyanya. Ah Liok B.E. Kun Bu menatapnya. Tidak usah repot-repot. Sebab aku dan nona pek mau berangkat sekarang. Cuan muda. Matwe Jongos tua itu mulai basah, kok. Cepat mau pergi? Kami ada urusan penting, harus segera berangkat, jawab B.E. Kun Bu dan berpesan Ah Liok baik-baik menjaga rumah ini, kalau aku sempat pasti pulang. Cuan muda, air matah Ah Liok mulai berucuran Kun Bu, mari kita berangkat ajak pek Yun Hui. Ah Liok ucap B.E. Kun Bu. Selamat tinggal selamat jalan, Cuan muda. Selamat jalan, nona. Pek ucap Ah Liok terisak-isak, hamba pasti baik-baik menjaga rumah ini. Tanda petik. Bagian ketujuh bertemu orang aneh. Setelah meninggalkan Sui Goat San Chung, hari pun sudah siang, B.E. Kun Bu dan pek Yun Hui tidak berani menggunakan ginkang, karena tidak mau menarik perhatian orang. Kakak Tai ujar B.E. Kun Bu sambil menarik nafas panjang, guru sangat baik terhadapku, entah harus bagaimana aku membalas kebaikannya. Asal engkau dapat menegakkan keadilan dalam rimba persilatan, itu berarti engkau telah membalas budi kebaikannya, jawab pek Yun Hui sambil tersenyum. Benar, B.E. Kun Bu manggut-manggut. Kun Bu pek Yun Hui menatapnya, tidak lama lagi kita akan sampai di sebuah sungai, bagaimana kalau kita naik perahu saja? Naik perahu B.E. Kun Bu terengang. Ya, pek Yun Hui mengangguk kalau naik perahu, kita dapat menyaksikan keindahan alam. Baiklah, B.E. Kun Bu tersenyum. Tak seberapa lama kemudian, mereka sudah sampai di sebuah sungai, kebetulan ada sebuah perahu berlabuh di tepi sungai itu. Chuan mau menyewa perahu, tanya tukang perahu yang berusia empat puluhan. Ya, B.E. Kun Bu mengangguk, bisa kehantar kami ke selatan? Bisa, tukang perahu itu mengangguk melihat B.E. Kun Bu dan pek Yun Hui tidak membawa buntalan pakaian, ia yakin mereka berdua bukan orang biasa. B.E. Kun Bu segera memberikan kepada tukang perahu sepuluh tael perak, tentunya sangat mengirangkan tukang perahu itu. Silakan naik ucap tukang perahu. B.E. Kun Bu dan pek Yun Hui melangkah ke dalam perahu, tukang perahu pun segera mengayuh perahunya. Berselang beberapa saat kemudian, hari pun mulai gelap. pek Yun Hui memandang ke langit, tampak bulan bersinar amat terang, ternyata malam bulan purnama. Kun Bu, betapa indahnya pemandangan di bawah sinar bulan purnama, ujar pek Yun Hui. Benar, B.E. Kun Bu mengangguk memang indah sekali. Bagaimana kalau kita suruh tukang perahu menyediakan arak, lalu kita minum di bawah sinar bulan purnama sambil mengobrol tanya pek Yun Hui dengan wajah berseri. Ketika melihat pek Yun Hui begitu gembira, B.E. Kun Bu pun setuju, dan segera menyuruh tukang perahu menyediakan arak. Tukang perahu juga tampak gembira, maka ia buru-buru menyediakan arak untuk mereka berdua, B.E. Kun Bu dan pek Yun Hui segera meneguk arak itu. Apakah di dalam perahu ini ada yang him, semacam alat musik tanya B.E. Kun Bu kepada tukang perahu. Kebetulan sekali sahut tukang perahu sambil tertawa. Di dalam perahu ku ini memang ada yang him. Bagus, wajah B.E. Kun Bu berseri, tolong bawa kemari. Tukang perahu langsung mengambil yang him, lalu diberikan pada B.E. Kun Bu, setelah menerima alat musik itu, B.E. Kun Bu pun menaruhnya ke hadapan pek Yun Hui. Aku masih ingat, kakak pernah main alat musik ini, bagaimana kalau kakak mainkan lagi sekarang? Baiklah, tapi mungkin tidak enak didengar. Kakak jangan merendahkan diri, setahu ku kakak mahir main yang him. Pek Yun Hui tersenyum, kemudian mulai memainkan alat musik itu, dan terdengarlah suara yang him yang amat merdu. B.E. Kun Bu mendengarkan dengan penuh perhatian walau ia tidak mengerti musik, tapi justru mendengar dengan mulut ternganga lebar. Berselang beberapa saat kemudian, barulah pek Yun Hui berhenti, ketika B.E. Kun Bu baru mau memujinya, mendadak terdengar suara tawa panjang, menyusul terdengar pula suara lelaki yang agak parau. Sungguh menggetarkan kalbu suara yang him itu perau mengapung di sungai, suara yang him menggetarkan kalbu, tentunya orang luar biasa, aku baru memasuki daratan tengah, ingin sekali cari teman, apakah tidak mengganggu kalian berdua? B.E. Kun Bu dan Pek Yun Hui segera menoyeh, tampak seseorang berdiri di tepi sungai, mengenakan jubah hijau dan rambutnya sudah memutih. Kalau tidak mengganggu kalian berdua, aku ingin mengobrol dengan kalian, ujar orang tua itu, ia berdiri begitu jauh, tapi suaranya terdengar begitu jelas, pertanda orang tua itu berkepandayan tinggi. B.E. Kun Bu memandang Pek Yun Hui, sedangkan Pek Yun Hui diam saja, kelihatan ia agak terkejut akan iwakang orang tua itu. B.E. Kun Bu mengira Pek Yun Hui tidak setuju, ketika ia baru mau membuka mulut mencegah orang tua itu naik ke perahu, terdengarlah suara tawa panjang. Ternyata orang tua itu yang tertawa, kemudian tampak orang tua itu melesat ke arah perahu dengan jurusin Leong Jip Yun, naga sakti masuk ke awan, ia sudah berdiri di atas perahu tersebut sungguh tinggi ginkangnya, diam-diam B.E. Kun Bu memuji dalam hati. Maaf ucap orang tua itu sambil tersenyum secara lancang aku naik ke perahu kalian ini, harap kalian berdua sudi memaafkan kelancanganku. Pek Yun Hui menatap orang tua itu, kemudian memandang B.E. Kun Bu seakan menyuruhnya menyaut. Tidak apa-apa, ujar B.E. Kun Bu sambil tersenyum. Diam Pui siapa dan silakan kemari mengobrol dengan kami. Aku tan cungguan, tinggal di suat lingsan, orang tua itu memberitahukan. Selama tiga empat puluhan tahun tiada kesempatan mengunjungi daratan tengah, kini sedang menuju ke utara, kebetulan bertemu kalian berdua, ini sungguh berjodoh. Begitu mendengar orang tua itu dari suat lingsan, hati Pek Yun Hui pun tergerak, maka ia cepat-cepat menyaut. Aku si Pek, adik ini si B.E. Kebetulan Ciam Pui datang dari suat lingsan, maka aku ingin menanyakan seseorang pada Ciam Pui. Orang tua itu memandang Pek Yun Hui, ketika menyaksikan Pek Yun Hui begitu anggun, hatinya pun tergerak. Kalau aku tahu, aku pasti memberitahukan. Aku dengar cerita orang, dulu ada seseorang berasal dari Partai Butong tinggal di suat lingsan, hingga kini sudah lebih dari seratus tahun, apakah Ciam Pui tahu tentang orang itu? Tanya Pek Yun Hui. Setelah mendengar pertanyaan Pek Yun Hui, Tan Chun Goan langsung tampak serius dan sepasang matanya menyorot tajam. Kenapa Nona menanyakan tentang itu? Apakah Nona punya hubungan dengan Partai Butong? Tanya orang tua itu. Kami berdua tidak punya hubungan apa-apa dengan Partai Butong. Namun karena kami pernah dengar cerita tentang itu, dan juga Ciam Pui datang dari suat lingsan, maka Kakak Pek menanyakan itu dengan tidak sengaja, sahut B.E. Kun Bu. Oh oh Tan Chun Goan tersenyum, ternyata begitu, lebih baik kalian berdua jangan bertanya tentang itu. Dalam rimba persilatan, banyak terdapat budi dan dendam. Malam ini amat indah, kenapa harus membicarakan itu yang mengotori? Keindahan malam bulan Purnama? Alangkah baiknya kalau kita minum dan nonapek, memainkan yang him saja. B.E. Kun Bu tahu bahwa orang tua itu pasti punya kesulitan, maka tidak mau menceritakan tentang suat lingsan. Apakah Ciam Pui mahir memainkan yang him? Tanya B.E. Kun Bu. Mengerti sedikit, Tan Chun Goan tertawa. Kalau begitu, apakah Ciam Pui sudi memperdengarkan suara yang him? Yang him itu B.E. Kun Bu tersenyum. Baiklah, orang tua itu tertawa gelap, kemudian mendadak menjulurkan kelima jarinya ke arah yang him itu seketika juga yang him yang ada di hadapan Pek Yun Hui melayang ke arah orang tua itu. Dapat dibayangkan, betapa tingginya luakang orang tua itu. Menyaksikan itu, wajah B.E. Kun Bu tampak biasa, namun wajah Pek Yun Hui tampak agak berubah. Setelah yang him itu berada di tangannya, Tan Chun Goan pun mulai memainkannya seraya membacakan sebuah syair. Memetik tali yang him mencurahkan isi hati, tersimpan teka tapi tak terlaksanakan, berkelana ribuan mil, kapan kembali ke kampung halaman? B.E. Kun Bu tidak begitu memperhatikan syair itu, sebaliknya Pek Yun Hui malah mendengarkan dengan penuh perhatian dan hatinya pun semakin tergerak, karena syair yang dibacakan orang tua itu mengandung suatu peringatan justru membuat Pek Yun Hui tidak mengerti, sehingga termangu-mangu. Orang tua itu memang aneh, kenapa memperingatkan kami? Apakah dia bermaksud mencegah kami menuju suat lingsan? tanya Pek Yun Hui dalam hati. Sesudah memainkan yang him, Tan Chun Goan pun mengembalikan yang him itu ke atas meja dengan kero mendorong disertai luekang, maka yang him itu melayang ke tempat semula di hadapan Pek Yun Hui. Maaf ucapnya sambil tersenyum aku kurang mahir memainkan yang him. Ciam Pue terlampau merendah, sahut B.E. Kun Bu yang merasa kagum padanya. Kalau dibandingkan dengan nona Pek, maka aku harus tahu diri, ujar Tan Chun Goan, karena nona Pek ahli musik. Ciam Pue berkepandaian tinggi, tapi justru tinggal di tempat sepi, apakah Ciam Pue punya kesuiitan tanya Pek Yun Hui. Orang tua itu menarik nafas panjang, kemudian memandang ke arah bulan Purnama Seraya bergumam. Aku dapat mengelabui saudara B.E., tapi tidak dapat mengelabui nona Pek, apabila dapat menyudahi sesuatu, lebih baik disudahi, kalau tidak, itu akan menimbulkan suatu akibat. Ciam Pue menasihati kami agar kembali ke kampung halaman, tahukah Ciam Pue kenapa kami menuju selatan tanya Pek Yun Hui. Di Toan Hunya terdapat Soe Penghai yang amat lihai, ilmu kan Goan Cihnya telah menciutkan nyali sembilan partai besar namun dia kalah di tangan seorang gadis, tentunya gadis itu adalah nona Pek Yun Hui, yakni adalah nona sendiri, tidak salah dugaanku kan Tan Chun Goan menatapnya. Pek Yun Hui diam saja, sedangkan orang tua itu menatap B.E. Kun Bu Seraya berkata, kalau tidak seah, engkau adalah B.E. Kun Bu, murid Kun Lun Sem Chu. Tidak salah kan? Betui, B.E. Kun Bu mengangguk tapi kok Ciam Pue tahu perjalanan kami. T.T.U. harus dimulai dari Soe Penghai, jawab Tan Chun Goan sambil menarik nafas, setengah bulan yang lalu, Soe Penghai bersama Cho Hyong, muridnya mengunjungi Suat Lingsan menemui kami lima saudara, dia menceritakan tentang keadaan rimba persilatan daratan lengah, bahkan juga memberitahukan pada kami bahwa ilmu nona Pek bersumber dari kitab Kui Goan Picek peninggalan Tian Ki Chin Jin, maka dia membujuk kami ke daratan tengah untuk membalas dendam, oleh karena itu, aku diutus ke daratan tengah untuk menyelidiki jejak nona Pek. Tadi aku mendengar suara yang him, timbulah dugaanku nona adalah Pek Yun Hui. Kini Ciam Pue sudah tahu bahwa aku adalah Pek Yun Hui, lalu Ciam Pue akan bagaimana? Tanya Pek Yun Hui dingin. Sungguh beruntung aku bertemu di sini, jawab Tan Chun Goan sambil tertawa, lalu harus bagaimana? Malam ini sungguh indah, kenapa harus mengotori keindahannya? Tadi Ciam Pue sudah bilang, So Peng Hai mengunjungi Suat Lingsan untuk minta bantuan, maka Ciam Pue diutus ke daratan tengah untuk menyelidiki jejakku, sekarang aku sudah berada di hadapan Ciam Pue, apakah Ciam Pue akan melanggar perintah dari Suat Lingsan? Aku tahu nona Pek berkepandaian tinggi, maka aku baru mau memperingatkan nona. Untuk apa nona Pek mencampuri urusan rimba persilatan itu amat berbahaya dan tiada harganya bagi nona Pek, ujar Tan Chun Goan. Ciam Pue selah be-e kun bu. Aku tidak mengerti, Ciam Pue bilang kakak Pek berkepandaian tinggi, tapi juga mengatakan akan berbahaya dan tiada harganya bagi nona Pek, itu bagaimana menjelaskannya? Kalau pihak Suat Lingsan bersedia membantu Soe Peng Hai untuk menyerbu ke daratan tengah, apakah kami harus berpeluk tangan? Saudara be-e tidak tahu, nona Pek selalu bertindak secara terang-terangan, itu membuatku kagum dan salut, maka aku melanggar perintah memperingatkan nona Pek, agar nona Pek tidak menempuh bahaya, jawab Tan Chun Goan. Terima kasih atas perhatian Ciam Pue ucap Pek, Yun Hui. Namun Ciam Pue tidak menjelaskan tentang bahaya itu, bagaimana mungkin dapat mencegah niatku? Kalian berdua menuju Suat Lingsan, sama sekali tidak bersiap untuk menghadapi suatu jebakan, lagi pula ilmu silat Suat Lingsan tidak semuanya bersumber dari Partai Butong, walau kalian berdua berkepandaian tinggi, sulit menghadapi keroyokan. Maksud baik Ciam Pue ku terima dalam hati, mengenai ilmu silat, apakah Ciam Pue bersedia memberi petunjuk pada ku tanya Pek, Yun Hui mendadak, secara tidak langsung menantang orang tua itu. Nona Pek, Tan Chun Goan tersenyum hambar, memang berkepandaian tinggi, maka aku pun tidak berani memberi petunjuk, namun aku akan memberi petunjuk beberapa jurus pada saudara B.E., agar dia tahu ilmu silat Suat Lingsan tidak bersumber dari Partai Butong. Usai berkata begitu, Tan Chun Goan pun melesat ke arah sungai, kemudian berdiri di permukaan air. Dapat dibayangkan, betapa tingginya ginkang orang tua itu. Kepandaian orang itu sangat aneh, engkau harus berhati-hati pesan Pek Yun Hui. Ya, B.E. Kun Bu mengangguk lalu mengerahkan ginkangnya Ling Hong Sih T.O., terbang di angkasa, melayang ke sungai berdiri di hadapan Tan Chun Goan. Saudara B.E., sungguh hebat ilmu ginkang bu puji T.M. Chun Goan. Mohon petunjuk ciam poe sahut B.E. Kun Bu merendah. Baiklah, Tan Chun Goan tertawa. Lihat serangan. Orang tua itu mendorongkan sepasang telapak tangannya, kelihatannya sangat sederhana sekali, namun sesungguhnya penuh mengandung luekang, kemudian mendadak berubah berpuluh pasang telapak tangan menyerang ke arah B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu memang sudah siap dan berhati-hati, ia langsung berkelit dengan Ling Hong Sih T.O., ilmu ginkang yang amat hebat itu. Menyaksikan itu, Tan Chun Goan pun membatin engkau memiliki ginkang tinggi, tapi belum tentu dapat menghindari laun yuntui swat, awan kacau dorong salju, ilmu tangan kosongku. Akan tetapi, justru mendadak B.E. Kun Bu balas menyerangnya dengan jurus C.E. Im Tuyang, menyambet dan mendorong, itu adalah jurus yang amat ampuh dan aneh. Tan Chun Goan menyerang B.E. Kun Bu dengan luekang, B.E. Kun Bu menyambut luekang itu, dan sekaligus mendorongnya ke samping, itu membuat permukaan air sungai imun kerap ke atas dan bergelombang, betapa dasyatnya luekang Tan Chun Goan dapat dibayangkan. Bagus ru Tan Chun Goan memuji, saudara B.E., engkau memang hebat. Ciam Pue memiliki luekang yang amat dalam, aku kagum sekali sahut B.E. Kun Bu. Hahaha Tan Chun Goan tertawa gelap, aku baru memasuki daratan tengah, sudah cukup banyak orang yang kutemui, namun mereka semuanya cuma merupakan tong kosong, hanya saudara B.E. yang berisi, aku senang sekali, mari kita bertanding beberapa jurus lagi. Silakan sahut B.E. Kun Bu. Kini Tan Chun Goan sudah tahu bahwa B.E. Kun Bu memiliki kepandayan yang amat tinggi, maka ia pun tidak sungkan-sungkan mengeluarkan ilmu andalannya. Orang tua itu menyerang B.E. Kun Bu dengan jurus-jurus hempuh, namun B.E. Kun Bu segera berkelit dengan ilmu goheng micongpu, gerak langkah lima unsur. Maka walau Tan Chun Goan menyerangnya bertubi-tubi, B.E. Kun Bu dapat berkelit dengan mudah sehingga membuat orang tua itu kagum bukan main. Akan tetapi, kemudian jurus-jurus Tan Chun Goan pun semakin aneh, entah jurus apa yang dipergunakan orang tua itu, sedangkan B.E. Kun Bu berkelit mengandal pada ilmu goheng micongpu saja itu membuat Tan Chun Goan menjadi penasaran sekai, dan mengira B.E. Kun Bu meremehkannya, karena pendekar kita itu sama sekali tidak balas menyerang. Hektometer dengus Tan Chun Goan dalam hati engkau memang berkepandayan tinggi, namun tidak akan lolos dari jurus-jurusku. Kalau aku tidak bisa memukulmu sampai tenggelam, engkau pasti semakin meremehkanku. Padahal sesungguhnya, B.E. Kun Bu sama sekali tidak meremehkannya, melainkan sedang memperhatikan jurus-jurus aneh yang dipergunakan orang tua itu. Sementara Tan Chun Goan sudah mulai menyerangnya dengan berbagai ilmu simpanan, tapi tetap tidak bisa menyentuh ujung baju B.E. Kun Bu. Hebat! Hebat puji Tan Chun Goan! Titu Chiang Hoat! Lemu pukulan laba-laba, ku sama sekali tidak mampu merobohkanmu, kini aku terpaksa menyerangmu dengan Iwakang. Chiang Pue terlampau mengalah, kalau Chiang Pue ingin menyerangku dengan Iwakang, aku pun bersedia menyambutnya sahut B.E. Kun Bu. Hati-hati Tan Chun Goan memperingatkannya, kemudian menyerangnya dengan Titu Chiang Hoat yang belum usai dikeluarkannya tadi, namun kali ini disertai dengan Iwakang yang amat dasyat. B.E. Kun Bu meloncat mundur, lalu menatap Tan Chun Goan dengan tajam sikapnya itu seakan tidak memandang sebelah mata pada orang tua itu. Saudara B.E. Tan Chun Goan juga menatapnya tajam, kali ini engkau harus berhati-hati, aku akan menyerangmu dengan Iwakang, lihat serangan. Perlahan-lahan orang tua itu mendorongkan sepasang telapak tangannya, tampak begitu sederhana, namun sesungguhnya penuh mengandung Iwakang, sebab angin pukulannya membuat permukaan air sungai bergelombang, perahu yang ditumpangi Pek Yun Hui pun bergoyang-goyang. Sungguh dasyat Iwakang Chiang Pue, aku ingin mencobanya ujar B.E. Kun Bu yang juga mendorongkan sepasang telapak tangannya ke depan. Bagus serutan Chun Goan, lalu mendadak menggerakkan sepasang tangannya, ternyata ia ingin menyerang B.E. Kun Bu dengan Iwakang yang sepenuhnya. Pada waktu bersamaan, terdengar suara bentakan nyaring, sekaligus tampak sosok bayangan putih berkelebat Pek Yun Hui sudah berada di sisi B.E. Kun Bu. Jangan mengadu Iwakang. Sebab Iwakang Kun Bu masih belum sempurna. Lagi pula ini pertandingan persahabatan kenapa harus mengadu nyawa? Sudahlah pertandingan ini tidak perlu dilanjutkan lagi. B.E. Kun Bu tidak tahu kenapa Pek Yun Hui mencegah, maka ia pun memandang Tan Chun Goan, orang tua itu tetap berdiri tegak di permukaan air sungai, tidak memperlihatkan sikap aneh itu membuat B.E. Kun Bu tidak habis berpikir, tapi ia pun tidak mau bertanya, melainkan cuma berdiri diam di permukaan air, sementara Tan Chun Goan seakan baru. Tersadar, sepasang matanya terbelalak lebar sambil memandang Pek Yun Hui, kemudian menarik nafas panjang. Ah ah ah, cuma mempertaruhkan nama kosong B.E.K. itu yang akan menimbulkan suatu bencana. Sekali lagi ku peringatkan lebih baik kalian kembali jangan menuju Suat Lingsan, sebab ilmu silat Suat Lingsan lain dari yang lain lagi pula itu menyangkut urusan rimba persilatan. Kenapa kalian berdua harus merepotkan diri sendiri? Setiap orang punya tekat sendiri, itu tidak dapat dipaksa. Sahut Pek Yun Hui, terima kasih atas maksud baik Ciam Pue, kami tidak akan melupakannya, mengenai pergi ke Suat Lingsan atau tidak, saat ini belum dapat dipastikan. Aku telah melanggar hukum perguruan itu adalah demi kalian berdua, ujar Tan Chun Goan sambil menggeleng-gelengkan kepala, pembicaraanku sampai di sini, kelak kita akan jadi musuh atau kawan, itu pun tidak dapat dipastikan. Nah, sampai jumpa. Orang tua itu langsung melesat pergi. B. E. Kun Bu dan Pek Yun Hui juga melompat ke perahu. Kakak, kenapa orang tua itu pergi begitu saja, tadi ketika dia mau menyerangku dengan luwekang, dan aku sudah siap menyambutnya, kenapa kakak mencegah tanya B. E. Kun Bu tidak mengerti. Pek Yun Hui tidak menyahut, cuma menarik nafas, B. E. Kun Bu segera mendekatinya. Kakak, apakah aku telah bersalah? Kenapa kakak gam saja tanya B. E. Kun Bu cemas? Pek Yun Hui duduk, sepasang matanya memandang ke arah yang him yang ada di atas meja, kemudian menarik nafas panjang lagi. Pada waktu gurumu menceritakan para iblis seberang laut itu, wajahnya tampak serius dan agak berubah, ketika itu aku masih kurang peraya akan kehebatan kepandayan para iblis. Itu, namun setelah menyaksikan kepandayan Tam Chun Goan malam ini, barulah aku percaya. Hanya orang tua itu seorang diri, kita sudah sulit menghadapinya, kalau kita kesuat lingsan, bukankah kita mengantar diri ke mulut macan? Kakak B. E. Kun Bu tertawa, aku dan orang tua itu masih belum tahu siapa yang menang dan yang kalah, kenapa mendadak kakak jadi begitu cemas? Pek Yun Hui menatapnya tajam, lalu ujarnya sungguh-sungguh dan tampak sangat serius. Engkau harus tahu, bahwa di luar langit masih ada langit misalnya mengenai orang tua itu, dia berkepandayan amat tinggi dan ilmu silatnya agak aneh. Walau iwekangmu seimbang dengan luwekangnya, namun engkau masih kalah pengalaman. Oh B. E. Kun Bu menatapnya sambil duduk. Aku telah memperhatikan ilmu silatnya, namun ilmu silatnya tampak tidak begitu aneh, kenapa kakak katakan ilmu silatnya agak aneh? Aku ingin bertanya, ketika aku bertarung dengan padri iblis di kuil Taichioksi, engkau menyaksikannya? Ya. Apakah engkau masih ingat, secara diam-diam lengyan Huo Shio mengerahkan ilmu T. I. M. K. H. I. Kang yang mengandung racun dingin itu? Engat tapi, aku justru tidak menyaksikan keanehan Huo Shio itu, harap kakak menjelaskan. Ilmu T. I. M. K. H. I. Kang itu memang amat beracun, siapa yang terkena ilmu itu pasti mati kedinginan, lagi pula ketika lawan mengerahkan ilmu tersebut, sulit sekali menjaganya. Kalau begitu, orang tua itu juga memiliki ilmu itu tanya B. E. Kun Bu bernada kaget. Ya, B. K. Yun Hui mengangguk kalau dia menyerangmu dengan ilmu itu, tentunya salah satu di antara kalian akan tewas, lalu untuk apa kalian harus mengadu nyawa? Aku. B. E. Kun Bu menundukan kepala. Walau berasal dari sarang iblis, namun orang tua itu tidak jahat bagaimana keempat saudaranya, kita tidak mengetahuinya, ujar B. K. Yun Hui. Yang jelas mereka berempat pasti memiliki ilmu beracun, apabila kita bertemu mereka, kita harus bagaimana? B. E. Kun Bu membungkam, sedangkan P. Yun Hui memandang ke tepi sungai. Pohon-pohon song itu membuat aku teringat sesuatu serunya tiba-tiba. Kakak teringat apa tanya B. E. Kun Bu. Walau ilmu taim keng K. H. I. amat beracun, kita masih bisa menjaga diri, sahut P. Yun Hui dengan wajah berseri. Oh B. E. Kun Bu menatapnya tidak mengerti maksud kakak. Bukankah engkau masih ingat ketika aku mempergunakan jarum toh mengsin cin, aku yakin senjata rahasia tersebut dapat memecahkan ilmu taim keng itu. Maka akan kuwariskan padamu, kalau kelak aku kembali ke istana, itu merupakan ilmu kenang-kenangan dariku. Terima kasih, kakak ucap B. E. Kun Bu. Jadi kakak sudah mengambil keputusan untuk kembali ke isyana. P. Yun Hui diam saja, sedangkan wajah B. E. Kun Bu tampak murung, seakan merasa berat berpisah dengan P. Yun Hui telak. Ha Kun Bu. P. Yun Hui tersenyum ya tahu apa yang dipikirkan B. E. Kun Bu, maka segera membicarakan ilmu silat untuk mengalihkan perhatiannya, berdasarkan apa yang terantum dalam kitab Kui Goan Picek, semakin halus suatu. Senjata rahasia semakin membahayakan jarum toh mengsin cin merupakan senjata rahasia yang amat halus, jarum itu dapat menembus jalan darah orang, siapa yang terkena senjata rahasia itu, dalam tujuh langkah pasti mati. Oh B. E. Kun Bu terbelalak. Senjata rahasia itu pun dapat merusak hawa murni orang, P. Yun Hui menjelaskan dengan menambahkan aku lihat kepandaianmu sudah mencapai tingkat tinggi, maka tidak sulit bagimu untuk mempelajari senjata rahasia tersebut. Kalau begitu, harap kakak memberitahukan teori-teorinya ujar B. E. Kun Bu sambil tersenyum. Baiklah, P. Yun Hui mengangguk ia memberitahukan teori-teori menggunakan jarum itu, lalu mengerluarkan beberapa batang, sekaligus memperlihatkan pada B. E. Kun Bu. B. E. Kun Bu memperhatikan jarum-jarum itu dengan cermat sungguh halus dan kecil senjata rahasia tersebut dan dibuat dari emas murni. Siapa pembuat senjata rahasia ini tanyanya heran. Pembuatnya adalah Sem Im Sin Ni, maka dicantumkan. Juga di dalam kitab Kui Goat Picek, P. Yun Hui memberitahukan. Guruku memperoleh semua senjata rahasia ini, kemudian juga menundukkan bangau sakti, akan tetapi, guruku sama sekali tidak pernah menggunakannya. Kalau begitu, siapa yang mengajar kakak mempergunakan senjata rahasia ini tanya B. E. Kun Bu heran. Guruku jawab P. Yun Hui. Guruku menjelaskan teori-teori penggunaan senjata rahasia ini dan aku yang sering mempraktekannya. Oh 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 B. E. Kun Bu manggut-manggut pantas kakak begitu mahir mempergunakannya. Sebelumnya aku masih ragu mewariskan padamu, tapi setelah ku pertimbangkan cukup lama, aku memutuskan untuk mewariskan padamu, agar engkau dapat menjaga diri dengan senjata rahasia ini. Terima kasih, kak. Kun Bu P. Yun Hui tersenyum tak terasa haripun sudah mulai terang, jadi untuk sementara ini kita tidak usah ke Suat Lingsan, lebih baik kita berangkat ke Toan Hunia untuk menemui Nona Soi Wihong. Dalam perjalanan ke sana, engkau pun harus berlatih menggunakan jarum itu. Siapa tahu ada gunanya bagimu ketika sampai di Suat Lingsan. Setelah hari terang, mereka pun sudah memasuki kawasan Sucoan sementara B. E. Kun Bu terus berlatih dan mulai mahir menggunakan senjata rahasia tersebut. Kun Bu P. Yun Hui mendekatinya sambil tersenyum, mari kita makan siang, setelah itu kita pun harus meninggalkan perahu ini. B. E. Kun Bu mengangguk usai makan siang, B. E. Kun Bu memberikan beberapa puluh tael perak kepada tukang perahu. Terima kasih, cuan ucap tukang perahu dengan wajah berseru. B. E. Kun Bu dan P. Yun Hui meloncat ke tepi sungai, lalu melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan, B. E. Kun Bu masih terus berlatih menggunakan senjata rahasia ini. Mereka berdua sudah tiba di Toan Hunya, jurang pemutus roh. B. E. Kun Bu menengok kesana kemari, sebaliknya B. Yun Hui malah terus memandang kuil yang siang mem, kemudian menarik nafas panjang seraya berkata, Walau kita adalah musuh Soe Peng Hai, tapi justru kawan baik Soe Peng Hai Hui Hong. Kali ini kita kemari. Dengan maksud ingin menengoknya, maka kita langsung ke kuil yang siang mem saja. Ketika kejadian di sini, Nyonya Soe Peng Hai telah menyaksikan semua, dia bermohon pada kita agar melepaskan suaminya, kita pun mengabulkan. Kini kita mengunjungi putrinya, apakah dia akan tetap menutup pintu kuil tidak meladani kita? Ujar B. E. Kun Bu. Lesteri Soe Peng Hai jadi rahib sudah hampir 30 tahun, tentunya tidak akan bertindak begitu, sahut P. Yun Hui sambil tersenyum. Kalau begitu, mari kita ke kuil itu ajak B. E. Kun Bu. Mereka berdua lalu menuju kuil yang simem, dan tak sama mereka sudah sampai di depan kuil tersebut. Tak seberapa lama mereka berdiri di situ, mendadak pintu kuil itu terbuka, tampak seorang berdiri di situ sambil memandang B. E. Kun Bu dan P. Yun Hui. Apakah kalian berdua tersesat jalan dan tidak bisa meninggalkan tempat ini? tanya orang tua itu. Ini Nona Pek dan aku B. E. Kun Bu, jawab pendekar kita, kami sengaja kemari untuk mengunjungi Nona Soe Wihang, mohon diberitahukan padanya. Maaf loh orang tua itu tampak serba salah, sejak Nona Soe memasuki kuil yang simem ini, dia pun tidak mau menemui siapapun. Chuan mau pesan apa, aku akan menyampaikannya. Kami datang dari gunung kuat Chong San dan punya sedikit hubungan dengan Nona Soe, harap melapor ke dalam, Nona Soe pasti sudi menemui kami, ujar Pek Yun Hui Ramah. Ak-a-ah orang tua itu menarik nafas panjang, Nona tidak tahu. Dalam sebulan ini, Nona Soe terus menyendiri di dalam kamar dan jarang makan, apa sebabnya, aku sama sekali. Tidak mengetahuinya, maka aku pun tidak feberani melapor padanya. Kalau begitu, tolong beritahukan pada Nona Soe Penghai, bahwa kami berdua ingin menemuinya, ujar Pek Yun Hui. Nona mau menemui kalian atau tidak, aku tidak berani memastikan, sahut orang tua itu. Silakan masuk, aku akan segera melapor pada Nona. B. E. Kun Bu dan Pek Yun Hui melangkah ke dalam, orang tua itu pun segera mempersilahkan mereka duduk. Silakan duduk, aku ke dalam melapor pada nyonya orang tua itu masuk ke dalam. Terima kasih ucap B. E. Kun Bu. Berselang beberapa saat kemudian, terdengarlah suara yang ramah, yaitu suara nyonya Soe Penghai. Tamu jauh dari mana? Ada urusan apa mengunjungi kuil yang si mem? Kami kemari ingin menemui Nona Soe Hui Hang, namun telah mengganggu ketenangan nyonya, ucap Pek Yun Hui. Oh oh nyonya Soe Penghai tersenyum lembut, kita pernah bertemu di depan Toan Hun Ya, jangan mengungkit kejadian yang telah berlalu itu. Kalian berdua kemari ingin menemui Hui Hang, sebetulnya ada urusan apa? B. E. Kun Bu dan Pek Yun Hui diam saja, nyonya Soe Penghai memandang mereka, kemudian tersenyum lagi seraya berkata, mungkin kalian berdua teman baik Hui Hang, tapi sebulan yang lalu, Hui Hang memasuki ruang tobat, dan sejak itu dia tidak pernah keluar, bahkan tidak mau menemuiku, jadi aku harap kalian memakluminya. Ketika Nona Soe Hui Hang memasuki ruang tobat, apakah dia memperlihatkan sikap aneh? tanya Pek Yun Hui mendadak. Sikapnya memang agak aneh, itu karena ia melihat ayahnya mengajak Chow Yong pergi di tengah malam itu terjadi dua bulan yang lalu, namun Hui Hang memasuki ruang tobat itu baru sebulan yang lalu, nyonya Soe Penghai memberitahukan. Kakak, kita sudah kenal baik dengan Nona Soe Hui Hang, bagaimana kalau kita mohon pada nyonya Soe mengajak kita ke ruang tobat untuk menemui nyatanya B.E. Kun Bu mendadak pada Pek Yun Hui. Entah nyonya Soe Penghai setuju atau tidak sahut Pek Yun Hui sambil memandang nyonya itu. kelihatannya kalian berdua sangat rindu pada Hui Hang, maka aku pun akan mengantar kalian ke ruang tobat menengoknya, ujar nyonya Soe Penghai. Terima kasih ucap Pek Yun Hui. Mari ikut aku ke dalam ujar nyonya Soe Penghai lalu melangkah ke dalam. B.E. Kun Bu dan Pek Yun Hui mengikutinya dari belakang, taktama mereka sudah sampai di depan ruang tobat itu. nyonya Soe Penghai menunjuk beberapa ruang yang ada di situ, kemudian menarik nafas panjang seraya berkata, suamiku bertekad berkecimpung di rimba persilatan 30 tahun yang lampau aku sudah lihat masa depannya penuh bahaya, maka aku menyuruh orang membangun ruang tobat untuknya, tahun kemarin dia nyaris mati di Toan Hunya ini, oleh karena itu, aku pun tampil untuk menasih hatinya, dia ikut aku kemari, namun tak lama kemudian, timbulah niatnya untuk memunculkan diri di rimba persilatan lagi. Aku terus menasehatinya, tapi dia justru marah besar, akhirnya meninggalkan kubil ini. Sejak itu kuanggap sudah putus. Hubungan kami sebagai suami istri. Ah 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 ah, semua itu mungkin merupakan takdir. Nyonya tidak usah cemas, kini nyonya masih punya putri, kami akan berusaha menasehatinya, ujar Pek Yun Hui. Anak hang seru nyonya Soe Penghai, kenapa engkau masih belum keluar? Nona Pek dan Beekun Bu kemari mengunjungimu, cepatlah engkau membuka pintu. Akan tetapi, pintu ruang itu tidak terbuka, bahkan tidak terdengar suara apapun, seakan ruang tobat itu tiada penghuninya. Menyaksikan itu, Pek Yun Hui pun mengernyitkan kening sambil berpikir jangan-jangan Soe Hui Hang menggunakan ruang tobat ini sebagai lameng, namun orangnya justru. Mendadak Pek Yun Hui mendengar suara langkah di dalam ruang tobat itu menuju pintu, namun diam begitu sampai di pintu, bersiang beberapa saat kemudian, Pek Yun Hui pun mendengar suara hlaan nafas panjang. Nona Soe, kita berpisah hampir setahun, apa kabar selama ini? Hari ini aku dan Beekun Bu berkunjung kemari, ingin berakap cakap dengan Nona Soe, maka harap Nona Soe membuka pintu ujar Pek Yun Hui, akan tetapi, kini malah tidak terdengar suara apapun di dalam ruang tobat itu, sehingga air matu Nyonya Soe Penghai pun berderai. Anak Hang, apakah Hengka sudah tidak peduli ibumu lagi? Tanya Nyonya Soe Penghai terisak-isak. Walau Nyonya Soe Penghai terisak-isak, tetap tidak terdengar suara apapun di dalam ruang tobat itu, Nona Soe, ibumu sudah tua, kenapa engkau begitu tega tidak mau menemui ibumu seru Beekun Bu dan menambahkan, aku dan kakak Pek kemari mengunjungimu, setelah itu kami akan berangkat ke seberang laut selanjutnya kita mungkin tidak akan bertemu kemba B.I., maka kita sekarang harus bertemu. Akan tetapi, tetap tiada suara di dalam ruang tobat itu. Pek Yun Hui terus memandang pintu ruang tersebut timbul pula. Kecurigaannya, jangan-jangan yang di dalam ruang tobat itu bukan Soe Wee Hong, melainkan pelayan keperayaannya, sedangkan Soe Wee Hong, kalau Nona Soe tidak mau keluar, aku akan menerjang ke dalam seru Pek Yun Hui. Turun hujan grimis menimbulkan kemurungan, tampak sinar terang menyinari hati, terdengar suara sahutan, itu adalah suara Soe Wee Hong. Pek Yun Hui tertegun, ternyata Soe Wee Hong memang berada di dalam ruang tobat. Pek Yun Hui memikirkan arti ucapan itu, akhirnya mengerti juga. Baiklah, ujarnya kemudian setiap orang punya tekat sendiri. Engkau telah mengambil keputusan itu, aku pun tidak akan memaksamu. Tadi Beek Kun Bu telah mengatakan, bahwa dia akan berangkat ke seberang laut, kelihatannya sekarang dan selanjutnya sulit bertemu lagi. Nona Soe, baik-baiklah engkau menjaga diri. Tidak ada sahutan lagi dari dalam ruang tobat itu. Pek Yun Hui termangu beberapa saat lamanya, lalu berkata pada nyonya Soe Wee Hong. Nona Soe sudah mengambil keputusan tidak akan menemui siapapun. Tapi dia adalah putri nyonya, tentunya akan menemui nyonya pula, ucapan Pek Yun Hui secara tidak langsung ditujukan pada Soe Wee Hong. Nona Pek Nyonya Soe Wee Hong menatapnya, kini sudah malam, alangkah baiknya kalian berdua menginap di sini. Terima kasih, nyonya sahut Pek Yun Hui, letuakan merepotkan nyonya, maka lebih baik kami mohon diri sekarang. Nona Pek, aku tahu kalian berdua kawan baik putriku, aku sungguh girang akan kunjungan kalian, sudah puluhan tahun, aku tidak mencurahkan isi hatiku, kini sudah saatnya aku mencurahkannya, karena kini sudah malam, aku harap kalian berdua sudi menginap di sini, agar aku bisa menceritakan asal luswi Soe Peng Hai, mungkin bermanfaat bagi kalian berdua kelak. Padahal Pek Yun Hui sudah mau mengajak B.E. Kun Bu, tapi ketika mendengar nyonya Soe Peng Hai berkata begitu, ia pun tertarik dan sekaligus memandang B.E. Kun Bu. Kalau begitu, B.E. Kun Bu pun tertarik alangkah. Baiknya kita menginap di sini. Nyonya Soe Peng Hai tampak girang sekali, lalu mengajak mereka ke ruang tengah, dan menyuruh pembantu menyuguhkan teh. Silakan minum ucap nyonya Soe Peng Hai. Terima kasih sahut Pek Yun Hui dan B.E. Kun Bu serentak, kemudian meneguk teh yang amat harum itu. Setelah meneguk teh itu, nyonya Soe Peng Hai tampak terenung, seakan sedang mengenang masa lampaunya. Pek Yun Hui dan B.E. Kun Bu saling memandang, mereka berdua sama sekali tidak berani mengeluarkan suara, sebab yakin sebentar lagi nyonya Soe Peng Hai akan menuturkan tentang asal usul suaminya. Bab kedelapan menutur asal usul. Walaupun cukup lama nyonya Soe Peng Hai diam, Pek Yun Hui dan B.E. Kun Bu tetap tidak berani bersuara, berselang beberapa saat kemudian, nyonya Soe Peng Hai menarik nafas panjang seraya berkata, menurut asal usul Soe Peng Hai itu harus dimulai dari diriku. Sebab Soe Peng Hai adalah cuan penuhi ongku. Tapi kalau tiada bantuan dari keluargaku, dia pun tidak akan berkepandaian tinggi, beberapa puluh tahun ini, dia memang tergila-gila pada ilmu silat, dan sering melakukan perbuatan yang tak terpuji, bahkan berhati jahat dan keji, tega membunuh orang tua dan guru. Pek Yun Hui dan B.E. Kun Bu pernah bertarung dengan Soe Peng Hai, dia memang memiliki kepandaian tinggi dan lewekangnya pun amat dalam, maka mereka berdua merasa kagum padanya. Tapi kini nyonya Soe Peng Hai mengatakan, bahwa Soe Peng Hai adalah pembunuh orang, itu sungguh di luar dugaan dan rasa kagum pun sirna. Setelah menjadi ketua partai Tian Leong, dia bukan Soe Peng Hai yang dulu lagi, ujar nyonya Soe Peng Hai melanjutkan, kalau ku tuturkan asal usulnya, mungkin kalian berdua tidak akan perayai. Nyonya, apa salahnya dia berhasil mempelajari ilmu silap tingkat tinggi? Tanya B.E. Kun Bu. Pertanyaan B.E. Kun Bu membuat nyonya Soe Peng Hai tertawa nyaring lama sekali, berselang beberapa saat kemudian, ujarnya bernada gusar. Kalian berdua harus tahu, Soe Peng Hai berasal dari keluarga pemotong hewan, tentunya kalian berdua tidak perayakan. B.E. Kun Bu dan Pek Yun Hoi saling memandang, kelihatannya mereka berdua memang kurang peraya. 30 tahun yang lampau, aku masih merupakan gadis yang ngeri yang gembira, lanjut nyonya Soe Peng Hai. Kakeku tinggal di Kang Si. Beliau adalah pensiunan pejabat tinggi kerajaan, maka kami tergolong keluarga yang kaya raya, ibuku sering belajar ajaran Buddha, oleh karena itu aku pun diajarkan ajaran Buddha pula. Ketika aku berusia 14 tahun, mendadak ibuku jatuh sakit, ibuku mengidap semacam penyakit aneh, sudah banyak tabib terkenal mengobatinya, tapi ibuku masih tidak sembuh, bahkan semakin parah. Aku tahu ibuku sering pergi sembah yang di kuil fotusi sebelum menderita sakit. Kuil. Itu berada di gunung patkuasan, di pinggir kota, berhubung aku tidak boleh kemana-mana, maka aku minta bantuan pada salah seorang pelayan untuk menemaniku pergi sembah yang di kuil itu, agar ibuku lekas sembuh dari penyakitnya. Akan tetapi, karena itu aku nyaris kehilangan nyawaku, juga berkenalan dengan Soe Peng Hai. Di tengah jalan nyonya mengalami sesuatu tanya B.E. Kun Bu. Ketika pulang sembah yang, di tengah jalan terjadi hujan deras, jawab nyonya Soe Peng Hai. Maka aku suruh pemikul tandu berhenti di depan sebuah kuil lu'a. Siapa sangka di dalam kuil tua itu terdapat beberapa penyamun yang sedang berteduh. Begitu melihat pakaian ku dari bahan sutera, para penyamun itu tahu bahwa aku berasal dari keluarga yang kaya raya, mereka langsung menangkap kami dan dibawa ke puncak gunung. Keluarga nyonya tidak mengetahui akan kejadian itu tanya B.E. Kun Bu. Sebelum hari menjelang malam, keluarga ku sudah tahu, maka segera mencari kami, namun tidak menemukan jejak kami, jawab nyonya Soe Peng Hai. Setelah itu, para penyamun baru tahu bahwa aku dari keluarga berpangkat, itu membuat mereka takut salah seorang dari mereka ingin membunuhku, tapi dicegah oleh temannya dan mengemukakan usul untuk meninggalkan gunung itu. Secara diam-diam para penyamun itu kabur meninggalkan aku. Betapa takutnya aku ketika itu, sebab aku baru berusia 14 tahun, tidak aheran aku terus-menerus menangis di tempat itu, kebetulan hari itu, Soe Peng Hai dipukuli majikannya, maka dia kabur ke puncak gunung itu, begitu mendengar suara tangisanku, dia pun menghampiriku dan sekaligus membawaku pergi. Pertolongan Soe Peng Hai memang merupakan suatu budi, namun bukankah boleh memberikannya imbalan berupa uang? Kenapa malah nyonya kawin dengannya? Pada waktu itu, kakeku amat mencemaskan diriku, maka mengumumkan bahwa siapa yang dapat menolongku aku akan dinikahkan padanya, begitu kakeku melihat aku pulang dengan pakaian tersobek sana-sini, aku pun disuruh menikah dengan Soe Peng Hai, nyonya Soe Peng Hai menarik nafas panjang. Heran gue membek ee kun bu. Padahal nyonya marga Soe, dia juga marga Soe, kenapa boleh menikah? Di kampung halamanku, tiada pantangan tersebut, bahkan kakeku gembira sekali ketika mengetahui dia juga marga Soe, kemudian kakeku juga mengundang guru ke rumah untuk mengajari Soe Peng Hai membaca dan menulis, namun dia tidak begitu tertarik pada kesusastraan, melainkan lebih hobi belajar ilmu silat. Oleh karena itu, kakeku mengundang guru silat untuk mengajarinya ilmu silat. Setelah kakeku meninggal, dia pun mulai macam-macam. Nyonya, kapan dia membunuh ayahnya? Tanya beekun bu mendadak. Sebelum menikah denganku, dia yang berterus terang padaku, jawab nyonya Soe Peng Hai. Ketika kakeku meninggal, di dalam keluarga kami terjadi kekacauan lantaran para paman berebut harta warisan, dia berkata padaku, ilmu silatnya belum tinggi, maka tidak mampu mengatasi masalah itu, dan ingin meninggalkan rumah untuk pergi cari guru yang berkepandaian tinggi, setelah berhasil mempelajari ilmu silat tinggi, barulah dia akan puang. Apakah niatnya itu terapai? Tanya pek Yun Hui. Pada waktu itu aku pun bertanya demikian dalam hati. Namun tidak melarangnya pergi, dia cuma berpamit padaku, di malam hari dia pun meninggalkan rumah, begitu dia meninggalkan rumah, tak terasa sudah lima tahun, dalam kurun waktu itu sama sekali tidak ada kabar beritanya, para pamanku sudah tidak sabar menunggu, akhirnya mereka membagi-bagikan harta kekayaan kakek ibuku yang masih menderita sakit, langsung mati karena aku cuma tinggal seorang diri, para paman cuma membagikanku sebuah rumah. Aku hidup merana dan kesepian di rumah tersebut, siapa tahu di saat hujan deras, mendadak Soe Reng Hai pulang, betapa girangnya hatiku, lupakan semua penderitaan, langsung berakap cakap dengannya, dan sekaligus bertanya padanya, kemana selama lima tahun itu. Tanda petik. Pada waktu itu, apakah dia berhasil berguru pada orang yang berkepandaian tinggi? ditanya Pek Yun Hui. Memang berhasil, Nyonya Soe Peng Hai mengangguk ternyata ketika meninggalkan rumah, tanpa sengaja menuju ke Goan, daratan tinggi, di sebuah gunung dia bertemu seorang tua buta yang berkepandaian amat tinggi, namun orang tua buta itu suku Miao, suku pedalaman. Suku Miao memang tidak cocok dengan bangsa Han yang di Tiong Goan, maka orang tua buta yang tinggal di dalam goa itu menolak, ketika Soe Peng Hai ingin berguru padanya, Soe Peng Hai amat cerdik, dia tetap ikut orang tua buta itu di dalam goa, sekaligus mengurusi segala keperluannya termasuk memasak juga, oleh karena itu, orang tua buta tersebut pun mewariskan ilmu Kang Goan Cih padanya. Tak terduga sama sekali, bahwa ilmu Kang Goan Cih yang amat lihai itu adalah ilmu suku Miao, ujar Pek Yun Hui. Soe Peng Hai belajar ilmu silat pada orang buta itu, tentunya tidak mungkin dia akan membunuh burunya itu. Apakah kemudian terjadi suatu kesalahpahaman tanya B.E. Kun Bu? Padahal aku pun tidak tahu tentang itu, jawabnya Soe Peng Hai melanjutkan, ketika melihat keadaanku begitu macam, dia pun bertanya padaku apa yang terjadi, dan aku menjelaskannya, setelah mendengar apa yang telah terjadi, dia marah sekali, dan juga menyuruhku membuat perhitungan dengan para pamanku. Aku melihat wajahnya penuh mengandung hawa membunuh, maka aku pun berusaha menenangkan dan menasehatinya, di saat itulah dia memberitahukan bahwa dia yang membunuh ayahnya, karena ayahnya ribut dengan ibunya, dia pulang juga karena telah membunuh burunya itu, maka aku sangat terkejut dan bertanya padanya kenapa membunuh burunya itu. Dia memberitahukan tanya B.E. Kun Bu. Tidak, Nyonya Soe Peng Hai menggelengkan kepala sambil melanjutkan, sebelum kejadian di Tuan Hun Ya, barulah aku mengerti, ternyata dia ingin jadi pesilat nomor wahid di kolong langit, maka membunuh burunya itu. Kok begitu tanya Pak Yun Hui heran? Tanpa sengaja dia mengatakan sendiri, selama bertahun-tahun ia belajar ilmu silat pada orang tua buta itu. Semula dia mengira ilmu silatnya sudah tinggi, namun gurunya justru menggelengkan kepala, kemudian mengeluarkan sebuah lukisan dan mengatakan, kalau dia ingin menjagoi rimba persilatan harus mengajak gurunya pergi mencari kitab aneh Kui Goan Picek, peninggalan Tian Ki Chin Jin dan Sam Im Sin Mi. Kalau berhasil mempelajari kitab aneh Kui Goan Picek, barulah bisa menjagoi rimba persilatan. Itu mengherankan, ujar Bek E. Kun Bu. Ternyata semula lukisan penyimpan kitab aneh Kui Goan Picek berada di tangan orang tua buta suku miau itu, tapi kenapa bisa jatuh di tangan saudara seperguruanku? Entahlah, nyonya Soe Penghai menggelengkan kepala, setelah orang tua buta itu memberitahukan masalah itu, timbulah niat jahat dalam hati Soe Penghai untuk mengambil lukisan tersebut. Maka di tengah malam, dia membunuh orang tua buta itu, kemudian mengambil lukisan tersebut dan pergi mencari kitab aneh Kui Goan Picek. Hampir setahun dia cari kesana kemari, tapi tidak menemukannya, dia gusar sekali dan akhirnya pulang. Kalau begitu, lukisan itu palsu Bek Kun Bu bingung mungkin palsu, sahut Pek Yun Hui lalu bertanya pada, nyonya Soe Penghai. Kemudian bagaimana? Kemudian, nyonya Soe Penghai menarik nafas. Panjang, dia mengajakku berkelana dalam rimba persilatan akan tetapi, akhirnya aku sadar akan perbuatannya maka aku pun mengambil keputusan untuk jadi rahib. Bek Kun Bu dan Pek Yun Hui terus mendengarkan, sedangkan nyonya Soe Penghai pun melanjutkan. Ternyata dia telah membunuh para pamanku, oleh karena itu, aku terpaksa mengikutinya, nyonya Soe Penghai menarik nafas, dia sering membunuh orang, itu membuat diriku takut sekali, tapi aku masih berusaha menasihatinya. Dia menurut dan sekaligus bersumpah tidak akan membunuh orang lagi, namun dia justru mendirikan partai Tian Leong, juga membuka ekspedisi Tian Leong. Tanda petik, nyonya Soe Penghai berhenti sejenak, ia memandang Bek Kun Bu dan Pek Yun Hui, lalu melanjutkan. Ekspedisi Tian Leong kian hari kian bertambah maju. Banyak kaum persilatan datang bergabung, otomatis partai Tian Leong mulai mengembangkan sayapnya. Karena dia telah membunuh para pamanku, maka masih merasa khawatir akan ditangkap, oleh karena itu, dia memilih Toan Hunya sebagai markas pusat, sekaligus untuk menyembunyikan diri. Namun, hatinya masih ingin menjagoi rimba persilatan, sehingga dia terus berpikir untuk memperoleh kitab aneh Kui Goan Picek. Aku tahu dia sudah tidak bisa berubah baik, akhirnya aku membangun kubil yang simem ini dan siang malam aku berdoa demi menebus dosanya. Oh oh Bek Kun Bu manggut-manggut. Di depan Toan Hunya, dia dikalahkan oleh nona pek. Aku menyaksikan kejadian itu, maka memunculkan diri untuk memohon pengampunan. Kemudian aku mengajaknya kemari, agar dia sadar dan mau bertobat. Tetapi siapa sangka? Tanda petik. Nyonya Soe Penghai menggeleng-gelengkan kepala, dia justru telah membohongi nona pek dengan sumpah palsunya. Kenapa dia dikatakan telah membohongi ku tanya pek Yun Hui? Soe Penghai menurut nona, yaitu membubarkan partai Tian Liong dan ikut aku kemari. Tapi sesungguhnya, dia cuma mengikuti situasi saja. Aku tahu itu, maka aku berusaha menasihatinya. Namun dia amat gelusar dan langsung meninggalkan tempat ini. Aku yang berdosa, sebab bermohon pada kalian mengampuninya, dia diampuni, namun justru akan menimbulkan bencana lagi di rimba persilatan. Nyonya Soe Penghai menarik nafas panjang. Nyonya jangan mempersalahkan diri sendiri, ujar pek Yun Hui. Lagi pula kami masih mampu menghadapinya, harap Nyonya jangan mengkhawatirkan masalah itu. Nona pek. Hanyonya Soe Penghai menatapnya. Hubungan kami memang telah putus, maka aku pun tidak tahu urusannya lagi. Namun mengingat kami merupakan suami istri yang telah puluhan tahun, aku pun ingin bermohon pada Nona pek, entah dikabulkan atau tidak permohonanku. Nyonya ingin bermohon apa tanya pek Yun Hui? Aku mohon jawab Nyonya Soe Penghai dengan metu bersimbah air. Kalau kalian bertemu Soe Penghai, janganlah membunuhnya. Baiklah, pek Yun Hui mengangguk kami pasti mengampuni nyawanya. Terima kasih, Nona peucap Nyonya Soe Penghai dan menambahkan sekarang sudah dini hari, harap kalian berdua beristirahat. Ya, pek Yun Hui mengangguk. Nyonya Soe Penghai ke kamarnya, sedangkan B.E. Kun Bu dan pek Yun Hui ke kamar tamu, mereka berdua duduk bersemadi untuk beristirahat berselang beberapa saat kemudian, mereka sudah tampak bersemangat dan sama-sama membuka mata. Kakak B.E. Kun Bu menatapnya seraya bertanya, Soe Penghai tidak berada di sini, bagaimana rencana kakak? Lebih baik kita kesuai lingsan, sahut pek Yun Hui. Itu, B.E. Kun Bu mengangguk baiklah. Tak lama, pembantu di kubil itu pun mengantarkan sarapan pagi. Setelah bersantap, B.E. Kun Bu dan pek Yun Hui pergi menemui Nyonya Soe Penghai untuk berpamit. Baiklah, Nyonya Soe Penghai mengangguk. Aku harap kalian berhati-hati. Soe amat tinggal, Nyonya ucap pek Yun Hui. Selamat jalan sahut Nyonya Soe Penghai dengan metu bersimbah air. Kalau urusan kalian sudah beres, berkunjunglah lagi kemari. Ya, pek Yun Hui mengangguk sampai jumpa, Nyonya. B.E. Kun Bu dan pek Yun Hui mengerahkan ginkang meninggalkan tempat itu. Ketika sampai di sebuah rimba pek Yun Hui melihat sosok bayangan berkelebat. Siapa di situ bentak pek Yun Hui? Cepat keluar tiada sahutan, hanya terdengar suara hembusan angin. Pek Yun Hui penasaran, kemudian berkata pada B.E. Kun Bu. Tidak mungkin aku salah lihat, mari kita berpencar cari orang itu. Ya, B.E. Kun Bu segera melesat ke arah rimba bambu, pek Yun Hui malah diam di tempat, ia mengecilkan kening seraya berkata, Kalau masih tidak mau memperlihatkan diri, aku akan bertindak. Tetap tiada sahutan, pek Yun Hui lalu melesat ke rimba bambu itu menyusul B.E. Kun Bu. Pada waktu bersamaan, terdengar pula suara seruan wanita. Tunggu, kakak pek. Pek Yun Hui tertegun, ia merasa kenal dan tidak asing akan suara seruan itu. Engkau siapa? Kenapa memanggilku kakak pek? Beritahukan namamu. Tiada sahutan di dalam rimba bambu, B.E. Kun Bu telah mendengar suara seruan tadi, tapi tidak tampak orangnya, sehingga membuatnya terheran-heran. Kalau engkau masih tidak menyahut, aku akan ke dalam rimba bambu menangkapmu bentak pek Yun Hui lagi. Mendadak terdengar suara tangisan di dalam rimba bambu, ketika mendengar suara tangisan itu, hati B.E. Kun Bu pun tersentak. Kakak. Dia adalah nona sohwi hang B.E. Kun Bu memberitahukan ia sudah mengenali suara tangisan itu. Oh pek Yun Hui terengang dan membatin semalam dia tidak mau bertemu. Kenapa hari ini malah menyusul kemari? Apakah dia punya kesulitan semalam? Setiah membatin, ia pun berkata, nona soh, engkau berminat bertemu dengan kami, kenapa tidak mau menandakan diri? Bagaimana kalau kami yang ke dalam rimba bambu berakap cakap denganmu? Kakak pek, jangan kemari. Aku memang ingin menyampaikan sesuatu, namun merasa malu terhadap teman. Kalau kakak pek berkeras mau ke dalam rimba bambu ini, lebih baik aku pulang, sahut sohwi hang. Kalau begitu, baiklah. Aku tidak akan ke dalam rimba bambu, engkau ingin menyampaikan apa tanya pek Yun Hui. Semalam kakak pek mengunjungiku, aku merasa tidak enak dalam hat, kedua orang tuaku ribut, akhirnya ayahku meninggalkan kuil yang simem, itu karena aku minta tolong kepada Hian Cheng To Tiang untuk memberitahukan kepadamu tentang rencana ayahku. Oleh karena itu, aku lalu mengambil keputusan untuk menghadap tembok 10 tahun di dalam ruang tobat, namun kakak pek justru mengunjungiku, itu membuat hatiku terharu sekali, sehingga, aku meninggalkan ruang tobat untuk menemui kalian di sini. Kenapa engkau harus menghadap tembok 10 tahun di ruang tobat? Kalaupun engkau tidak minta tolong pada Hian Cheng To Tiang tentang rencana ayahmu, kaum bulim pun akan mengetahui rencana ayahmu, maka engkau jangan merasa berdosa terhadap ayahmu. Kakak pek. Sohwi hang menarik nafas panjang. Kita jangan membicarakan masalah ini, sebab di dalam hatiku terdapat suatu urusan, maka aku kemari. Tanda petik. Kalau begitu, beritahukanlah hujar perlun hui. Ayahku bersifat aneh. Kali ini kemunculannya di rimba. Persilatan tentu akan minta bantuan pada beberapa iblis seberang laut suatu hari nanti. Kakak pek pasti berhadapan dengan ayahku, maka aku mohon kakak peksudi mengalah pada ayahku. Tanda petik. Hang, kemudian menarik nafas panjang seraya berkata, masih ada satu urusan, yakni mengenai saudara angkatku Chohyong, dia berhati licik dan kejam, namun ayahku justru amat menyayanginya, aku khawatir ayahku akan diperalatnya kelak, aku mohon pada kalian agar memperhatikan hal tersebut. Aku sudah tahu bagaimana hatinya, begitu pula kun bu, maka pasti memperhatikan hal itu, sahut pek Yunhui. Kalau kalian bertemu Chohyong, lebih baik dibunuh agar tidak menimbulkan bencana dalam rimba persilatan kelak, sebab dia lebih jahat daripada ayahku, ujar Soe Wihong. Chohyong memang penuh dosa, maka walau Soe tidak berpesan begitu, aku pun pasti membunuhnya, sahut pek Yunhui yang memang sangat membenci para penjahat, aku pasti membunuhnya. Apa yang tersimpan dalam hatiku, kini telah dikeluarkan, ujar Soe Wihong, kita pun akan berpisah, semoga kalian berdua selalu sehat walafiat, sampai jumpa. Tampak sosok bayangan berkeluat meninggalkan rimba bambu itu. Pek Yunhui dan Beekun yakin, bayangan itu adalah Soe Wihong, mereka berdua pun meninggalkan tempat itu dengan mulut membungkam. Bab ke-9 memasuki Gunung Suatlingsan. Dalam perjalanan menuju Gunung Suatlingsan, Beekun Bu terus-menerus berlatih senjata rahasia toh mengsincin, sedangkan Pek Yunhui terus gam dengan wajah muram. Dari Toan Hunya sampai di sini, kenapa kakak gam saja tanya Beekun Bu sambil menatapnya apakah ada sesuatu terganjel dalam hati kakak? Padahal sesungguhnya, Soe Wihong adalah gadis yang cantik jelita, bahkan juga seorang putri kesayangan Soe Penghai, dia mau apapun bisa, tapi, Pek Yunhui, duduk di bawah pohon kini dia malah jadi begitu, maka aku pun sangat prihatin melihatnya. Beekun Bu cuma menarik nafas panjang. Pemuda itu tahu bahwa tidak lama lagi ia pun akan berpisah dengan Pek Yunhui, sebab Pek Yunhui akan kembali ke istana, itu yang membuatnya menarik nafas panjang. Apa yang ada di dalam benak Beekun Bu, Pek Yunhui dapat menduganya, ia menatapnya dalam-dalam seraya berkata dengan wajah serius. Kita sedang menuju suat lingsan, itu pun membuat diriku jadi waz-waz. Kakak berkepandayan tinggi, kenapa harus waz-waz? Tanya Beekun Bu tidak mengerti. Walau aku memiliki kepandayan tinggi, namun di atas gunung masih ada langit, bahkan di luar langit pun masih ada langit seperti halnya dengan Tan Chun Goan, bukankah dia memiliki kepandayan tinggi? Apalagi keempat saudaranya, tentunya juga memiliki kepandayan yang amat tinggi, oleh karena itu, kita harus berhati-hati memasuki suat lingsan. Ya, Beekun Bu menganggu kakak Pek, mari kita berangkat. Baiklah Pek Yunhui bangkit berdiri, mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju ke suat lingsan. Dan beberapa hari kemudian, mereka sudah sampai di depan gunung tersebut. Pek Yunhui memandang ke depan, kemudian pesannya dengan suara rendah. Hati-hati. Kita sudah sampai di suat lingsan. Ya, Beekun Bu menganggu. Di saat yang bersamaan, terdengarlah suara siulan yang amat nyaring di dalam lembah, suara itu bergema sampai kemana-mana, itu membuktikan betapa tingginya iwekang orang yang mengeluarkan suara siulan itu. Mari kita bersembunyi di atas pohon. Kita belum tahu tujuannya kemari, ujar Pek Yunhui, setelah kita melihat orangnya, barulah kita pikir harus bagaimana. Pek Yunhui langsung meloncat ke atas dahan pohon, Beekun Bu segera menyusut. Begitu kaki mereka menginjak dahan pohon, tampak pula dua sosok bayangan berkelebat ke arah mereka. Tak seberapa lama, kedua sosok bayangan itu sudah berada di tempat Beekun Bu dan Pek Yunhui bersembunyi di atas pohon. Salah satu adalah seorang weesyo berjubah merah, badannya tinggi besar sedangkan yang satunya lagi berbadan sedang dan berdandan seperti pelajar. Suheng memang gagah perkasa, sudah sampai di depan suat lingsan, tapi tidak memberi tanda, malah terus mengerahkan ginkang, itu apa sebabnya? Tanya orang berdandan seperti pelajar. Weesyo jubah merah tertawa terbahak-bahak, suara tawanya tajam sekali, kemudian sahutnya. Lima selan gunung suat lingsan ini emal sok, di tempat ini menyusun suatu formasi, itu untuk menguji kepandayan kila, aku telah melihat formasi itu, maka mengajakmu kemari untuk berunding. B.E. Kun Bu dan Pek Yun Hui yang bersembunyi di atas pohon, melihat jelas kedua orang itu yang merupakan seorang weesyo dan seorang berdandan pelajar, sehingga membuat mereka tertegun. Lima setan gunung suat lingsan mengundang kita kemari, tentunya berkaitan dengan partai Kun Lun dan Hong. Tong di Toa Chiok Si di gunung Cielian San mereka mengundang kita untuk membantu mereka, maka seharusnya menyambut kedatangan kita dengan kereh hormat. Ujar Hua Oshio berjubah merah. Kua Ih Kang, kepala lima setan itu berilmu tinggi, lagi pula jarang berhubungan dengan dunia luar, sifatnya pun amat aneh, Su Heng pasti sudah tahu tentang itu, maka jangan karena urusan kecil merusak hubungan kita dengan mereka, sahut orang berdandan pelajar sambil tersenyum. Ketika mendengar mereka diundang ke gunung suat lingsan ini, Pek Yun Hoi segera pasang kuping mendengarkan pembicaraan mereka. Hektometer Dengus Hua Oshio berjubah merah, Kua Ih Kang tidak muncul menyambut kita, itu masih tidak jadi masalah, tapi mereka malah menyusun suatu formasi untuk menyambut kita, aku tidak pernah dihina sedemikian rupa, oleh karena itu, niatku untuk membantu mereka pun jadi pupus, lagi pula kaum bulim di daratan lengah tiada dendam dan bermusuhan dengan kita, kenapa kita harus melibatkan diri? Lebih baik kita meninggalkan gunung ini, agar bisa hidup tenang. Su Heng jangan gusar dulu. Para Hua Oshio di Toa Chioksi rata-rata memiliki kepandaian tinggi, pada waktu itu muncul partai Kunlun dan Hong Tong yang hanya terdiri dari tujuh lelaki dan dua wanita, namun mereka justru mampu memporak-porandakan kulil itu, bahkan juga melukai para Hua Oshio di sana, kejadian itu amat menggemparkan rimba persilatan. Aku sudah lama ingin menemui orang yang berkepandaian tinggi di daratan tengah, ini adalah kesempatanku. Lima setan gunung Suat Lingsan mengundang kita untuk membantu mereka, tentunya mereka pun telah merencanakan sesuatu, kita harus tahu apa rencana mereka, maka kita harus ke sana, lagi pula kita sudah sampai ke gunung Suat Lingsan ini. Suteen dijuluki Gintai Suseng, pelajar Sui Ing Perak, ternyata memang berotak cerdas, ujar Hua Oshio jubah merah, aku sangat kesal akan keangkuhan lima setan itu, sepertinya mereka sama sekali tidak memandang sebelah mata pada kita. Bukankah Su Heng pernah belajar ilmu formasi? Nah, Su Heng harus bisa menghancurkan formasi itu, ujar Gintai Suseng sambil tersenyum ini adalah kesempatan Su Heng untuk memperlihatkan ilmu itu, agar lima setan itu tidak meremahkan kita. Hahaha Hua Oshio jubah merah tertawa gelap, formasi itu tampak sangat sederhana, namun di dalamnya justru terdapat banyak jebakan maut. Tapi tadi engkau mengatakan begitu, apa boleh buat aku akan menemanimu ke sana. Mereka berdua berbisik-bisik seakan merundingkan sesuatu, setelah itu mereka pun melesat ke tempat formasi tersebut dalam waktu sekejap, mereka berdua telah hilang dari pandangan B.E. Kun Bu dan Pek Yun Hui. Setelah kedua orang itu pergi, B.E. Kun Bu dan Pek Yun Hui segera meloncat turun. Kebetulan sekali, ujar Pek Yun Hui sambil tersenyum kita tidak tahu jalan memasuki suat lingsan, kini ada orang yang menunjukkan jalan, mari kita ikuti mereka untuk melihat formasi itu. B.E. Kun Bu mengangguk, mereka langsung mengerahkan ginkang menuju ke arah Gintai Suseng dan Hua Oshio jubah merah. Tak seberapa lama, B.E. Kun Bu dan Pek Yun Hui telah tiba di lereng gunung tersebut, tapi mendadak terdengar suara bentakan keras, Pek Yun Hui segera menarik B.E. Kun Bu bersembunyi di balik sebuah batu, kemudian mereka mengintip ke arah suara bentakan tadi. Tampak sebidang tanah yang ditumbuhi rumputan, namun di tengah-tengah kelihatan aneh, sepertinya diatur. Orang Hua Oshio jubah merah berdiri di situ dikelilingi sekelompok singa dan macan. Binatang-binatang itu tampak garang dan ganas dan sekonyong-konyong menerkam Hua Oshio berjubah merah. Hua Oshio jubah merah itu tertawa panjang, lalu menyerang binatang-binatang itu dengan pukulan tangan kosong, beberapa ekor singa dan macan terpental jatuh dan meraung keras, singa dan macan lain segera menerkam Hua Oshio jubah merah itu, namun Hua Oshio jubah merah itu cuma tertawa, kemudian mengibas-ngibaskan lengan bajunya ke arah binatang-binatang itu, hebat dan dasyat bukan main kibasan lengan jubah itu, membuat singa dan macan tersebut terpelanting dan mati seketika. Hebat sekali pukulan itu puji Be Kun Bu yang menyaksikan itu. Pek Yun Hui cuma tersenyum dingin, sedangkan Be Kun Bu terus memandang dengan penuh perhatian. Di tempat itu jadi hening, Hua Oshio jubah merah kelihatan seakan tidak pernah terjadi apa-apa, namun sepasang matanya menatap tajam pada singa dan macan yang siap menerkamnya. Tiba-tiba binatang-binatang itu meraung keras siap menerkam. Seketika juga wajah Hua Oshio jubah merah berubah bengis. Berhenti, Suseng seru gintai Suseng yang berdiri di belakang Hua Oshio berjuhah merah itu, karena ia melihat wajah saudara seperguruannya penuh diliputi hawa membunuh. Akan tetapi, Hua Oshio jubah merah itu tidak mendengar seruan adik seperguruannya, Ia sudah melancarkan pukulannya, pada waktu bersamaan, gintai Suseng menggerakkan dua jari tangannya ke arah Hua Oshio jubah merah. Hua Oshio jubah merah itu terpaksa berkelit, sekaligus menarik kembali pukulannya kemudian ia memandang gintai. Suseng sambil mengerutkan kening, sedangkan gintai Suseng memandang ke arah sebuah batu besar seraya berkata, Binatang-binatang di Suat Lingsan ini memang luar biasa, kami telah menerima pelajaran itu, kami berdua menerima undangan untuk kemari, namun tiada seorang pun yang muncul menyambut kami, sehingga menimbulkan kesalahpahaman ini-ini adalah Suheng Kuang Elohan, aku sendiri adalah Gintai Suseng KJM Enghau. Kami berdua datang dari Gunung Tai Pasan, harap dilaporkan pada pemimpin Suat Lingsan. Sampai jumpa di video selanjutnya.